musik 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 oke kembali lagi ke channel lias Jason full rapi itu mindset bro, oke channel lias Jason full tempat berkumpulnya motor-motor keren guys hasil modifikasi untuk kesempatan kali ini ke daerah ini sebelah saja selesai modifikasi motor Yamaha Sabre ya oke motornya berada di luar sudah di makeover langsung aja guys kita tanya-tanya bentar guys oke selamat sore om oke apa kabarnya om oke boleh tau atas nama siapa om? om Tony, om Tony tinggal dimana om? saya di Ancol daerah Ancol, Jakarta Utara ya jauh-jauh nih mantap nih oke, hari ini ada pemasangan apa om? kalau boleh tau om? progy progy oke upgrade di sistem penerangan ya? kalau boleh tau awalnya bisa memutuskan untuk makeover di kedai radius om ceritanya gimana om? sebenernya sih dari review youtube abisnya oh gitu mantap oke ini kedatangan ke berapa om boleh tau? pertama dengan motor pertama juga ya? oke oke langsung aja om Tony kita review motornya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus selamat menikmati selamat menikmati adonan selamat menikmati pros père jamaah sabri milik om tony tradus asal Jakarta Utara ya? tempatnya ada air Ancol jarang jarang nih guys motor besar ya seperti ini mampir ke kedai Radius biasanya didominasi oleh motor-motor Matic ya seperti PCX, Stainmax kali ini motor Sabren yang datang nih guys oke mantap ya oke kita lihat nih guys di bagian kokpinnya dulu nih oke ke kedai Radius dipercaya oleh om Tony untuk melakukan pemasangan saklar nih oke jadi saklarnya sudah diganti menggunakan saklar custom yaitu saklar all fiction oke yang dimodifanya saklar sebelah kiri ya oke ini guys saklarnya fungsional fungsinya komplit nih guys ada switch on off untuk lampu pertama ada 3 step lalu tombol high beam, low beam, tombol send ada klakson oke ada tombol pas pinya juga nih jadi fungsinya lengkap ya tanpa mengurangi fitur dari saklar Rory nya justru ini ada penambahan fitur di switch lampu pertama dan tas beam oke wow stangnya sudah di custom menggunakan stang fatbar ya oke sudah ada racer nya juga nih guys oke keren ya stang nya cocok banget nih diaplikasikan ke Yamasa bro oke stang nya made in proteper oke ada endguard nya juga ya kalau lengkap nih ini ada semacam push button oke lalu ada holder gps atau holder handphone ini nih guys windshield nya berukuran tinggi ya oke ada bracket servo nya juga nih ini untuk penopang folder handphone nya juga ya jadi ada dua nih guys oke untuk info motor nya 150cc ya wow livery nya nih kita lihat nih decal nya bagus ya oke konsep nya merah putih ada peta indonesia nya juga nih oke lalu ada matang nya juga sepertinya owner nya hobi touring touring ini nanti kita tanya tanya nih oke livery nya nih bagus nih oke sudah menghadiri apa nih Indonesia Rite Adventure ini ada event-event nya nih guys banyak banget ya lalu ini IG nya 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 oke langsung aja guys kita review pemasangan di kedai riders kita lihat nih modifikasinya sudah terlihat ada pemasangan retrofit pro-G retrofit pro-G retrofit pro-G di AMA Sabre yaitu single billet projector menggunakan pro-G premium yaitu pro-G ISO ST oke pro-G nya sudah ada bingkanya ya atau serot nya bagus ya lampu nya sangar guys oke seperti arti Iron Man ya guys kita lihat nih oh mantap ini jarang-jarang ya motor besar seperti ini mampir ke kedai riders oke langsung aja guys kita nyalakan motornya oke 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 ini dia guys hasilnya ya wow keren banget guys untuk pro-G nya pemilihan warna nya sepertinya disesuaikan dengan bodi motor ya konsep motor nya merah putih jadi lampu nya juga merah putih nih dimulai dari deville nya lampu senja di bagian tengah jadi untuk mengisi lampu pro-G nya di bagian tengah nih ya bagi lampu senja warnanya merah kita gunakan deville yang berkualitas ya yaitu deville 360 ya untuk angela nya juga nih di custom menggunakan angela yang berkualitas warnanya putih oke sebagai bingkai pro-G nya nih sekaligus mempertegas tampilan pro-G nya nih jadi sebagai list pro-G nya ada warna putih oke wow mantap oke modifikasinya simpel ya lampu pro-G di bagian tengah lalu kita lihat nih ada pemasangan alis juga nih di bagian senorinya alis nya berbentuk huruf C ya oke mengikuti kontur dari lampu sen nya wow oke lampunya simpel ya namun mewah nih oke ini kebetulan motornya selesai modifikasi di siang hari ya jadi kita tidak bisa menyorot tuh sinar nya nih guys oke jadi hanya bisa melihat tampilan depannya saja oke keren ya oke ini ada step-step nya guys oke oke step satu jadi lampu utama tidak full matri total meninggal meninggalkan lampu sias seperti ini Deville Eye berwarna merah Deville Eye on it ya lalu step 2 oke seperti ini lalu step 3 menyalakan 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 dengan lampu utama ini guys ini lampu Pro G nya best seller ya di kedai Reduce ya brand IS untuk IS ada beberapa versi seperti IS UST IS Turbo SE lalu ada yang terbaru ada IS 3 color ya guys all weather segala cuaca cocok di segala cuaca oke wow mantap nih guys kita lihat dari jauh kita lihat dari jauh nih guys oke motornya sudah kita review semua modifikasi di bagian headlamp oke kita lihat-lihat dulu nih guys eksteriurnya motornya sudah diberikan crash bar nih guys ada instalasi crash bar lalu sebagai lampu tambahan atau adisional ada lampu tembak nih sepertinya brand Duromoto ya oke lampu tembaknya ada 2 warna nih guys oke lalu ada bracket block nya juga mantap ya mantap ya oke gimana nih guys hasilnya keren ya boleh berikan penilaiannya di kolom komentar mantap oke motornya sudah kita review semua langsung aja guys kita minta testimoni unaranya guys oke om Tony boleh minta testimoni kesan-kesannya gimana om oke sih di kedai Raider walaupun belum punya lama oke tapi proses pengajarannya oke mantap sudah lihat sendiri tadi ya yang instalasi kabel-kabelnya rapi ya om ya rapi dari pemasangan soket pun ya om ya rapi ya oke ini motornya sering dibawa tering-tering pasti ya iya biasanya cuma buat satu minggu pas satu minggu harian biasa oke main buat komunitas om kalau motor nggak komunitas sih cuma ikut ikut-ikut aja oh gitu sudah touring sejauh mana nih om sampai saat ini om terakhir sebelum dimodif ini sudah ke Sape Sape dari mana tuh NTB NTB wow nyeberang pulau nih ke Pulau Komodo Pulau Komodo wow semoga lancar ya iya touring solo atau bareng small group sih small group ada berapa orang nih om tiga orang wow oke ini lampu sudah di upgrade ya semoga perjalanan lancar nih om dapat menunjang perjalanan sehari-hari atau nanti tournya ya om ya iya oke next project installasi apa lagi om seolahnya om belum tahu sih mungkin masih di seputar perlampuan perlampuan ya perlampuan ya nanti next balik lagi oke boleh tahu omnya om Tony berprofesi sebagai apa nih om karyawan karyawan oke boleh tahu om ini selain ada motor sabre ada motor matic juga om di ruang ada ada yang naik sama oke siap-siap dimodif nih disini ya pastinya kita lihat begitu bagus lainnya oke siap terima kasih om oke sebelumnya ada pesan-pesan ya om untuk kritis yang lain om kalau mau modif harus yang rapi oke dan juga jangan terlalu ekstrim siap jadi proper aja ya modifikasi dengan fungsi fungsional ya oke ada masukan om untuk ke daerah edus om so far ya oke udah oke oke sebelum ini saya dicapkan terima kasih banyak kepada om Tony sudah percayaan ke daerah edus untuk makeover yang masa berat kesayangannya ditunggu modifikasi lainnya bila berkenan bisa nginfo ngeracin teman-temannya modifikasi sini oke terima kasih banyak om hati-hati jalan om oke guys bagi para rilis yang lain bila berminat untuk makeover motor Yamasa brake kesayangannya semacam ini bisa silahkan meluncur ke daerah edus alamat lengkap kami dari Ruko Puribeta 1 Kota Siangsen 7 Nomor 58 Cilduk Tangerang patokan ke daerah edus ada di Panalto Busway Puribeta 1 dan Nidomaret untuk tanya-tanya seputar tajun sabre PCX Cine Max Vario dan motor Matic lainnya bisa silahkan hubungi di 0812 Sumaton 322 790 oke ingat rapi itu mindset bro thanks for watching sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati